Obat-obatan hingga sampah medis ditemukan dibuang dekat pemakaman warga Jepara Jateng, warga Jepara, Jawa Tengah, dihebohkan dengan temuan obat-obatan dan sampah medis yang diduga sengaja dibuang dekat lokasi pemakaman di RT3 RW2, Duku Gempol, Desa Mambak, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara. Warga sekitar menemukan obat-obatan dan sampah medis pada selasa malam, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Beberapa obat-obatan dan sampah medis tampak sudah dibakar sehingga menimbulkan aroma menyengat. Salah satu warga, Sunarto, mengaku mencium bau aneh dari lokasi tersebut sehingga memutuskan untuk mendekati lokasi dan memeriksanya. Awalnya saya kira sampah biasa, tapi baunya sangat menyengat. Begitu saya mendekat, ternyata ada obat-obatan, botol obat, masker, dan lainnya. Jumlahnya kira-kira satu mobil pikap, ujar Sunarto. Tak hanya di lokasi dekat makam, lanjut dia, di tempat terpisah yang tidak jauh dari sana. Warga juga menemukan puluhan kantong plastik berisi berbagai jenis sampah medis, termasuk pil, kapsul, masker, dan botol obat. Bahkan, beberapa obat yang ditemukan memiliki tanggal kedaluar sehingga 2028. Diperkirakan, jumlah sampah medis di lokasi tersebut mencapai satu truk. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinkes Jepara, Mudri Katun memastikan sampah medis tersebut bukan milik puskemas atau fasilitasi kesehatan, FASKES Pemerintah Kabupaten Jepara. Instalasi Farmasi Kabupaten IFK, Jepara tidak memiliki obat-obatan tersebut. DKK tidak pernah mengadakan dan mendistribusikan obat-obatanan seperti yang ada di video. Papar Mudri Katun Dirinya menyebut, jika prosedur pemusnahan obat-obatan dilakukan melalui pihak ketiga, sebelum obat diserahkan ke pihak ketiga pun sudah dilakukan perusahaan terhadap bentuk dan kemasan obat. Pemusnahan obat juga disaksikan oleh tim pemusnahan yang terdiri Dr. DKK, bagian aset setda, dan inspektorat, tegas dia. Mudri Katun memaparkan temuan obat dalam grenjeng, strip, dengan lis warna hijau tanpa nama dan merek pabrikan dan kardus obat bertuliskan heksimer yang berisi obat triheksipenidil hidroklorid, obat golongan psikotropika. Dia memastikan tidak pernah melakukan pengadaan obat heksimer seperti pada temuan, baik pengadaan tahun 2024 ataupun tahun sebelumnya, dibuktikan dengan dokumen pengadaan. Pabrikan Mercy Pharma dan distributornya mengonfirmasi bahwa sejak 2016 tidak melakukan produksi heksimer kemasan botol isi seribu tablet, dibuktikan dengan niobat heksimer kemasan botol yang sudah tidak berlaku. Papar Dia Selain itu, nomor batch yang tertera pada kemasan yang ditemukan, bukan nomor batch dari pabrikan Mercy Pharma. Nomor batch dari Mercy Pharma diawali dengan huruf bukan angka, jelasnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.